Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini Dipetik daripada Malaysia Kini Sambutan Sayang berbeza buat AI Sayang KWSP Inisiatif AI Sayang yang diumumkan kumpulan wang simpanan pekerja pada Selasa Akan membolehkan pemindahan 2% caruman daripada akaun suami ke akaun istri Inisiatif itu belum mempunyai perincian mendalam Menyebabkan rata-rata orang masih belum jelas mengenai pelaksanaannya Yang akan bermula pada suku pertama tahun 2022 Meskipun ada di kalangan orang ramai yang menyambut baik Ada juga yang melihatnya di sisi negatif Bahkan tidak kurang juga yang melihat penggunaan tabung simpanan Tersaraan sebagai sesuatu yang membimbangkan Kebimbangan itu antaranya disuarakan seorang pun syara Muhammad Khalil Sri Daran Abdullah yang berumur 53 Katanya, saya tidak pasti nak sokong ataupun tidak KWSP sebelum ini telah mengeluarkan pelbagai inisiatif Seolah-olah menjadi satu tren yang akan mengurangkan simpanan rakyat Dan akhirnya duit itu sendiri akan dikeluarkan oleh rakyat sendiri Ini juga akan menyebabkan simpanan mereka semakin terhakis Dan mengurang katanya kepada Malaysia kini Bagi jurutera Abu Bakar Adam yang berumur 34 Secara pribadi Dia tidak melihat signifikan caruman sedemikian yang hanya dipindahkan Daripada tabung persaraan suami kepada tabung persaraan istri Kalau semua meninggal Dia letak istri sebagai penama Bukankah dapat juga merasa duit dari sumber yang sama soalnya Saya letak istri saya 100% sebagai penama Bagaimana kalau bercerai Bagi lelaki yang hanya mahu dikenali sebagai black yang berumur 30 Inisiatif itu merupakan usaha yang sumbang oleh kerajaan Memandangkan ia tidak melihat pertambahan pendapatan kepada isi rumah Sebaliknya hanya menggunakan uang pencarum Kerajaan perlu kaji bagaimana usaha ini akan memberi kesan kepada pasangan yang bercerai Dan melaksanakan undang-undang dan peratusan mengenainya Malaysia mempunyai kadar perceraian yang tinggi Untuk pasangan malang yang bercerai Ia boleh menyebabkan penyesalan pula berkenaan sumbangan Kepada ikan istri apabila bercerai Kata pekerja industri keuangan itu Dalam pada itu masih ada yang berharap dapat keluar KWSP Ada juga yang berpandangan Aisyah yang merupakan usaha yang tidak membantu golongan Yang memerlukan dalam musim wabak yang memberi kesan ekonomi kepada sebahagian rakyat Sebaliknya seorang bapak anak tiga Yang hanya mahu dikenali sebagai Sarbini Yang berumur 43 Masih berharap agar kerajaan mempertimbangkan Untuk membenarkan pengeluaran RM10.000 Daripada akaun KWSP Secara one-off ataupun sekali bayar Dalam keadaan dirinya yang kehilangan kerja Sebagai pegawai keselamatan Sejak hampir setahun lalu Ditimpa pula masalah kesehatan Yang memerlukannya berulang alik ke hospital Untuk mendapatkan rawatan Pemindahan 200 caruman ke ikan istri Bukanlah satu hal yang diperlukan buat masa ini Terima kasih kerana menonton!